Intro Dalam sepekan, Polres Majalengka berhasil mengungkap 9 kasus yang berasal dari 11 tersangka yang terjadi di wilayah hukum Majalengka. Satu dari 11 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri. Ada pun para pelaku di antaranya Asep Safruddin bin Natin alias Saiful 31 tahun tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Tarka alias Tauk bin Tarsa 62 tahun tindak pidana penadahan, Nana Rusmana bin Iri 46 tahun tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Satori alias Toyib bin Darhawi 38 tahun. Dari 4 tersangka ini dilakukan pengembangan oleh jajaran kepolisian Polres Majalengka dan menjadi 11 tersangka dalam berbagai kasus salah satunya Wawan alias Ciwong tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Raja Galuh yang ditembak oleh jajaran Satres Krim Polres Majalengka karena berusaha melarikan diri. Polres Majalengka juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 unit kendaraan roda 2 berbagai merek beserta BPKB, 4 buah tabung gas LPG kapasitas 3 kg, laptop dan peralatan pidana seperti obeng dan kunci letter T. Namun Alhamdulillah semuanya kejadian tindak pidana sudah kami ungkap semuanya, baik itu curan mor maupun curas maupun pencurian biasa. Kemudian yang paling terakhir kita kemarin sudah mengungkap persetubuhan dan pemerkosaan di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka dengan modus operandi yaitu membuat korban mabuk. Itu kejadian dalam satu pekan? Iya kejadian dalam satu pekan di wilayah Polres Majalengka seluruhnya, sudah kami ungkap semuanya. Itu jenis apa ada? Jenisnya yang pertama yaitu curas ada 1, kemudian curat ada 4, kemudian pencurian biasa ada 2, yaitu pencurian biasa ada sepeda motor dan juga berangkas yang kejadian di Alfamat, kemudian yang berikutnya adalah 4, 80-nya penadahnya, kemudian yang berikutnya adalah persetubuhan tadi, 9. Itu salah satu tersangka di tema? Iya salah satu kita laksanakan tindakan secara prosedural yaitu karena yang bersangkutan berusaha untuk melarikan diri dan melawan petugas pada saat proses penangkapan. Terima kasih sudah menonton!